Intro Bertempat di obyek wisata seribu batu, sebanyak 34 seniman dari 14 negara mengikuti hajatan Yogyakarta International Art Festival. Dengan lokasi yang sejuk khas perbukitan, para seniman ini terlihat nyaman meski melukis di sembarang tempat. Ada yang di emperan aula, ada yang di bawah rimbun pepohonan. Dan uniknya cara melukis yang diperlihatkan para seniman ini berbeda-beda. Ada yang konvensional dengan kuasnya, ada pula yang menggunakan pisau, bahkan yang lebih unik adalah menggunakan api untuk mendapatkan jelaganya. Dan melalui jelaga-jelaga inilah, sang pelukis mendapatkan ornamen-ornamen unik di kanvasnya. Bagi para seniman melukis di alam seperti ini secara langsung bisa memberikan inspirasi untuk dituangkan pada karya lukisnya. Sementara bagi pihak panitia, pelibatan seniman manca ini adalah upaya mempromosikan wisata di Yogyakarta melalui karya-karya seni yang dihasilkan. Karena saya adalah seorang bertanggung jawab, sebagai ungkapan terima kasih kepada Jogja, mengenalkan tempat wabu wisata di Jogja dengan media seni dan budaya. Acara Yogyakarta International Art Festival ini merupakan ketiga kalinya sejak digelar pertama kali pada tahun 2015 lalu. Selanjutnya hasil karya para seniman akan dipamerkan di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!